Pemirsa Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia, Mahfud MD, mengatakan pemerintah akan menindak tegas kelompok manapun yang kerap melakukan teror. Ya, selain itu Mahfud mengklaim aksi teror di tahun 2019 terus sejak mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2017-2018. Angkatan ya, satu menganggap orang lain musuh, yang kedua pengeboman kayak gitu teror, lalu yang ketiga adu wacana tentang ideologi. Nah ini sudah masuk yang kedua nih teror, jihadis namanya kalau dalam bahasa yang populer itu. Nah itu harus ditindak. Saya tadi berdiskusi dengan Mendagria, itu kan itu sudah bisa diidentifikasi sebenarnya hal-hal begitu. Nah ini menjadi pintu masuk untuk mengambil jaringannya. Kayak yang di Jawa Barat, Pak Wiranto itu kan sudah lama orang, tapi gimana cara ngambil? Ini kan pelanggaran HAM kalau sembarang diambil. Begitu ada peristiwa, ambil dengan seluruhnya sampai 51 orang. Kita juga yang di Medan nanti jaringannya harus dicari, bukan hanya satu korban dan mencari satu yang lari itu. Dan itu tugas negara untuk hadir di situ. Pak ini kan menyerangnya ke Polres, apa nanti akan ada pengamanan yang lebih ketat? Ya dengan sendirinya lah, saya kira kalau itu tidak usah ditanyakan, sudah pasti akan dilakukan pengamanan-pengamanan yang lebih ketat. Apa penyegahannya sendiri? Ya itu nanti sudah adalah polisilah, pencegahannya kan sudah kita lakukan. Bahwa semuanya harus cegah, ada intelijen, ada informasi. Ini kalau tidak ada pencegahan kan banyak lagi yang begini ini. Pak kalau sudah terlanjur terjadi seperti ini, nanti kehidupannya gimana? Kan jangan sampai menunggu korban? Tindak hukum, ditindak secara hukum. Jangan sampai menunjuk korban. Ini justru kita sudah mati-matian, jangan sampai menunggu korban. Coba kalau kita nunggu korban jatuh, mungkin sudah banyak peristiwa terjadi. Ini kan saya laporan kemarin di konferensi internasional di Australia. Saya katakan dari sudut kuantitatif turun jumlah teror. Karena apa pencegahannya sudah lebih baik. Bahwa ada satu, dua, sekali-sekali gitu ya, itu tidak bisa dihindari. Tetapi pencegahan itu cukup berhasil menunjukkan angka kuantitatifnya turun dibandingkan 2017 dan 2017.